Bismillah kita mulai ya. Malam hari ini sebenarnya tidak harus berpikir panjang-panjang. Temanya tema cinta pada Rasulullah. Ini cinta Rasul ini diksi yang mungkin akrab sekali dengan keseharian kita. Malam hari ini kita belajar, ayo kita gali. Kalau bahasa filsafat, ontologi dan epistemologinya. Apa dan mengapanya kok kita itu harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya itu basis teoritisnya saja. Kalau di filsafat, malam hari ini kita masuk kerana aksiologisnya. Dari betapa mulianya Rasulullah, betapa filosofisnya hadirnya Nabi, betapa dalamnya Nur Muhammad. Malam hari ini kita wujudkan itu semua secara konkret dalam diri kita dengan cara mencintai Rasulullah. Bismillah ya, kita mulai. Yang pertama kita lacak dasar-dasarnya dulu. Ini mirip di pertemuan pertama kita ya. Kemarin kita sebut bahwa hadirnya Rasulullah adalah bagian dari cintanya Allah kepada manusia. Jadi ini dasar yang pertama. Jadi hadirnya Rasul, hadirnya Nabi itu bagian dari cintanya Allah kepada kita. Ini saya ambil dari salah satu sumber bentuk-bentuk cintanya Allah pada kita. Khususnya manusia akhir zaman ini, antara lain itu selain Nabi dan Rasul yang saya warnai berbeda itu. Yang pertama jelas tentu saja kita dianugerai oleh Allah keberadaan dan kehidupan. Kita ada eksis sekarang saat ini sebagai manusia. Dengan kemampuan berpikir yang tinggi melebihi makhluk Allah lainnya itu menunjukkan cintanya Allah pada kita. Kalau ada yang tanya apa sih pak buktinya cintanya Allah pada kita itu ya sederhananya lah kamu ada itu. Anugerah paling besar dari Allah. Itu pun ada yang kedua. Apa? Kita tidak sekedar dibuat ada tapi diistimewakan oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, Kita ini kan anak cucunya Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Allah sendiri yang bilang, sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Banyak fasilitas-fasilitas kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita itu makhluk yang diberi kebebasan untuk milih. Kita itu makhluk yang diberi segala macam potensi dalam diri kita. Kita itu makhluk yang mikrokosmos. Unsur-unsur semesta ada dalam diri kita. Kita juga makhluk yang punya dimensi ilahia. Nah ini istimewa kita. Tidak ada makhluk seistimewa manusia. Makanya iblis iri sama kita. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, tidak hanya itu. Allah itu menyediakan segala macam fasilitas untuk kita bisa hidup di muka bumi ini. Dan segalanya pas, sesuai, cocok. Sebelum kita sendiri yang rusak. Suhu, udara, iklim, tekanan udara, jaraknya matahari dari bumi dan lain sebagainya itu pas. Kok kita dulu diturunkan di planet Pluto yang paling kecil. Mungkin kita sudah tawuran, desekan karena planetnya kecil. Atau di planet yang paling dekat dengan matahari mungkin kita sudah gosong semua. Pas kita itu ada di bumi. Planet yang indah, hijau untuk kita hidupi. Oh itu tidak mungkin kebetulan. Kemudian itu pun Allah ingin kita itu bahagia. Lurus jalannya dan kembali lagi pada Allah sesuai yang diinginkannya. Maka Allah menurunkan kitab suci. Padahal kita sudah diberi akal tapi betapa sayangnya Allah pada kita diturunkanlah kitab suci. Itu pun Allah masih jangan-jangan nanti kitab suci tidak dibaca. Tidak dipedomani. Kayak mahasiswa itu loh. Sudah ditulis referensinya ini, ini, ini. Masih tidak dibaca. Kadang-kadang dosennya memfotokopikan ini ya tolong difotokopi dibagikan. Itu pun tidak dibaca. Mungkin Allah mengerti. Menungso tidak jauh-jauh dari mahasiswa ini mesti. Sudah ada Al-Quran, sudah ada kitab suci. Membacanya males apalagi memedominya. Sudahlah langsung dikasih penuntun. Namanya Nabi atau Rasul. Betapa sayangnya Allah sama kita. Ada lagi beberapa yang lain. Ini kalau dijelaskan satu-satu panjang. Ada juga rezeki itu pasti ya. Kemudian luasnya ampunan. Iblis salah langsung dihukum. Tapi kita yang akhir zaman ini dibuka lebar-lebar terus menerus ampunannya Allah. Masih ada kesempatan loh. Ayo tobat. Kita ini bolak-balik bilang ini akhir zaman loh. Ini akhir zaman loh. Tapi tidak pernah tergerak hati kita. Kalau akhir zaman cepat-cepat tobat minta ampun sama Allah. Kita kan rame akhir zaman itu kan cuma ingin rame di medsos saja. Atau ingin bikin konten apa. Inilah ciri-ciri zaman sudah akhir mungkin. Tapi terus apa yang harus kita lakukan kalau memang ini zaman sudah akhir. Jangan lupa selama bel belum berbunyi ampunannya Allah masih terbuka. Ini istimewa kita. Allah tidak menyegerakan siksanya. Makanya Allah menunda hukuman. Siapa tahu nanti tobat. Siapa tahu nanti insaf. Siapa tahu nanti minta ampun. Maka tidak langsung dihukum. Beberapa umat terdahulu ada yang oleh Allah langsung diingatkan dengan cara dihukum. Tapi di kita tidak. Kita diistimewakan hari ini antara lain dengan Allah menunda hukuman. Kemudian melipat gandakan pahala. Allah kan ya sangat sayang dengan kita. Maka kadang amal kecil saja pahalanya bisa luar biasa. Jadi ini untuk menarik kita agar suka dengan jalan kebenaran, jalan kebaikan. Maka oleh Allah dipromosikan kebenaran dan kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Padahal itu sebenarnya yang butuh itu kita. Untuk melatih jiwa berbagi dengan sesama Allah menjanjikan barang siapa bersedekah membantu saudaranya. Pahalanya 700 kali lipat misalnya. Ini kan untuk menarik kita ke sana. Sebenarnya hidup dengan kesadaran berbagi itu kebutuhan kita. Bayangkan kalau manusia itu egois tidak ada yang mau saling membantu. Tidak ada yang mau meringankan tangannya, saling menolong sesamanya. Hidup ini akan berat sekali. Tidak hanya yang kaya pada yang miskin. Kalau orang miskin juga tidak mau bantu yang kaya. Tidak ada yang mau disuruh kerja, motong rumput. Tidak ada yang mau disuruh jadi juru masa. Tidak ada. Ya pontang penting juga yang kaya. Kesadaran saling berbagi, saling membantu, saling menolong. Itu kan kebutuhan kemanusiaan. Allah tahu kita sangat memerlukan itu. Maka kita diberi tawaran. Kita dipromosikan. Yuk melakukan itu. Ada berlipat-lipat pahala untuk itu. Itu sebenarnya untuk kita tertarik ke sana. Itu bukti sayangnya Allah. Kemudian mengabulkan permohonan. Allah sendiri yang bilang, minta lah. Aku kabulkan. Saya tidak tahu teman-teman di sini masih aktif berdoa atau tidak. Atau doanya formalitas. Sudah terlanjur apal. Doa itu wajah. Sejak dulu ya itu saja. Padahal kamu juga tidak tahu maksudnya apa. Minta lah. Allah akan memberi. Dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Karena mungkin nanti teman-teman bisa kembali ke sesi. Dulu kita pernah membahas tentang filosofi doa. Kemudian ya kita diberi ujian. Kita diberi peringatan. Jadi Allah itu sering menegur kita. Kita saja yang tidak sadar. Peringatan dan teguran Allah itu bentuknya tidak selalu sakit. Ataupun tidak selalu hal-hal yang kita tidak suka. Kadang-kadang sesuatu yang enak. Sesuatu yang nyaman. Itu juga sebenarnya ujian untuk kita. Jadi mari kita sadari betapa cintanya Allah pada kita. Antara lain dengan menurunkan Rasul. Jadi ini frame pertama ya kita pahami. Hadirnya Rasulullah yang harus kita cintai. Itu sebagai bagian dari cintanya Allah pada manusia. Lanjut. Kalau cintanya manusia pada Rasulullah itu hakikatnya juga bagian dari cintanya manusia pada Allah. Kadang ada orang tanya pak saya itu cintanya Allah sajalah. Tidak pakai yang lain. Rasulullah tidak Allah saja. Tidak begitu. Cara berpikirnya. Jadi cinta kita pada Rasulullah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi lingkaran besarnya adalah cinta pada Allah. Yang bagian dari kecintaan kita pada Allah itu cinta kita pada Rasulullah. Nah itu kategori-kategori cinta. Kalau teman-teman membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali. Ada istilah mahabbatullah. Ada istilah mahabbatu mayuhibbuhullah. Ada istilah mahabbatullah. Dan ada istilah mahabbatlillah. Mari kita pelajari pelan-pelan biar tidak keliru. Yang pertama mahabbatullah. Mahabbatullah itu ya cinta kita pada Allah. Ini pernah kita pelajari satu bulan. Mungkin bulan Februari kemarin itu. Cinta pada Allah. Konsep-konsepnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibn Atta'ilah Sakandari, dan lain-lain. Itu mahabbatullah. Di antara cinta kita kepada Allah juga adalah mahabbatu mayuhibbuhullah. Cinta pada yang dicintai oleh Allah. Pak, saya cinta Allah saja tidak cinta yang lain-lain. Harusnya tidak begitu. Saya cinta Allah dan semua yang dicintai oleh Allah, saya juga cinta. Termasuk Rasulullah. Maka saya cinta kebaikan. Saya cinta kebenaran. Saya cinta kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu dicintai Allah. Termasuk Allah sangat mencintai kekasihnya nomor satu namanya Muhammad. Itu yang disebut mahabbatu mayuhibbuhullah. Saya mencintai Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah. Nanti ada orang yang pakai logika. Apa pantas ya saya itu mencintai Allah. Orang kelakuanku kayak gini. Sudahlah saya minta diantarkan saja oleh Rasulullah. Yang sangat dicintai oleh Allah. Nah ini namanya mahabbatu mayuhibbuhullah. Cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Ini nanti sebenarnya luas. Termasuk mungkin kita menyayangi sesama. Menyayangi alam semesta semua makhluknya Allah. Itu kan termasuk mayuhibbuhullah. Apa yang dicintai oleh Allah. Berarti memang perilaku-perilaku sikap pikiran yang isinya kebencian-kebencian. Terhadap makhluk Allah apapun dan manapun kita harus hati-hati. Karena tentunya Allah sebagai pencipta mencintai ciptaannya. Yang mana saja. Jangan sampai kebencian kita pada makhluknya Allah. Yang mana saja membuat Allah murka. Karena betapapun semua makhluk ya ciptaannya Allah. Baik itu yang kedua ya. Kalau mahabbatu fillah itu mencintai Allah ya di jalan Allah. Fillah itu berarti memang di jalannya Allah. Kalau mahabbalilah itu mencintai Allah dalam hal-hal yang mungkin ini sebenarnya tidak leterlek jalannya Allah. Tapi bisa mengantarkan kita pada Allah. Baik. Ini sudah dijelaskan dulu waktu kita membahas tema mahabbatullah. Jadi cinta Rasul itu mahabbatu mayu hibbuhullah. Dan juga bagian dari khubullah. Cintanya Allah pada manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.